selamat sejahtera tuan puan nama saya Perry Royce Mac Petrus dari kelas DKE 5B dengan NoMatrix 07DKE19F1017 beradanya kita disini hari ini adalah untuk saya mempresentasikan pengenalan kajian kami jadi seperti dalam tajuk ini kajian kami memfokuskan kepada kekerapan kesilapan lazim manusia yang berlaku di kerja lapangan jadi kami punya tugas adalah untuk membuat satu permahatian bagaimana kesilapan itu berlaku dengan menggunakan alat yang spesifik yaitu automatic level dan juga EDM jadi kesilapan manusia dalam kerja lapangan ini yaitu dengan lebih spesifik ukur tanah berlaku disebabkan oleh cuaca cuaca dan keadaan sekeliling contoh terlampau panas boleh menyebabkan daya penglihatan seseorang itu menjadi kabur kenapa? sebab refleks matahari yang terpancar di mata penceram data itu Hai nama saya Nur Fitriana Binti Syamsuddin nombor matriks 07 DKS 19 F1055 Kesilapan lazim manusia ataupun human error sering terjadi apabila seseorang itu menjalankan sesuatu prosedur dan melakukan kesilapan tanpa disedari dengan ini suatu kajian akan dijalankan berhubungan dengan kesilapan lazim manusia ataupun human error dalam mencerap data ukur tanah dengan menggunakan automatic level dan akan dibandingkan dengan EDM ataupun electronic distance measurement berdasarkan dengan jarak-jarak yang tertentu Assalamualaikum saya Nur Farah Saad dari Biti Ramadzani dari kelas DKS 5B buat matriks saya 07 DKS 19 F1053 yang seterusnya adalah objek yaitu terdapat 3 objek yang pertama bagi kajian kami yang pertama adalah untuk membuat perbandingan pencerapan data ketinggian menggunakan 2 alat yang berbebasan yaitu automatic level dan juga EDM yang kedua, objek yang kedua adalah untuk membuat graph yang membandingkan pencerapan data ketinggian bagi kedua alat-alat tersebut objek yang ketiga adalah untuk membuat analisa menandai graph yang kedua adalah untuk membuat perbandingan pencerapan dan jiwa yang ketiga adalah untuk membuat perbandingan pencerapan dan jika yang ketiga adalah kelas yang ketiga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati